Itu tadi konferensi pers yang digelar oleh tim pembela dari Prabowo Gibran selaku pihak terkait dari Sengketa Pilpres 2024. Tadi yang menarik Bang Margarito yang disampaikan ini soal si rekap karena saksi ahli yang dihadirkan oleh Kubu 01 mengatakan si rekap harusnya tidak hanya sebagai alat bantu tapi juga sebagai alat utama atau alat hitung utama ya. Nah kalau dari kacamata hukum melihat pernyataan tersebut apakah bisa menjadi alat utama dalam mengesahkan atau menentukan hasil suara keseluruhan dari pemilu 2024? Tidak, karena undang-undang tidak menunjuk itu. Yang undang-undang tunjuk adalah rekapitulasi secara tadi Anda bilang berjenjang. Yang kita over air tadi berjenjang itu dari PPS kemudian kecematan, kabupaten kota, provinsi sampai Jakarta. Itu yang ditunjuk oleh undang-undang dan itulah yang harus dipakai sebagai dasar untuk mempersoalkan benar tidaknya hasil yang diperoleh. Yang manual. Yang manual itu. Bukan sih rekap. Mereka agak keliru sebenarnya nih. Teralikan. Oke, nah ini kita juga akan mendengarkan sebentar lagi dari kuasa hukum pemohon akan menggelar konferensi PPS berikut ini. Kita dengarkan bersama Pak Mirsa. Di dalam keterangan saksi tadi, PKPU yang dijadikan dasar masih memperlakukan ketentuan 40 tahun minimal usianya. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi itu bentuknya adalah fonis yang harus ditindaklanjuti dengan rechling atau pembentukan peraturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu. Itu tadi terkonfirmasi bahwa ada pelanggaran kemudian ahli hukum administrasi menyatakan pelanggaran di mana SK itu adalah cacat. Cacat selamanya cacat. Tidak bisa kemudian belakangan dilakukan pembenaran hanya karena pasangan calon mengikuti tahapan berikutnya. Nah karena itu disinilah letak kami untuk mengajukan permohonan pembatalan itu. Ketika ini tadi terbukti secara terang-benerang, bahkan di dalam SKKPU mengenai penetapan pasangan calon, putusan IMK tidak dijadikan salah satu dasar mengingat. Itu menunjukkan bahwa ada cacat yuridis yang harus diluruskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah selanjutnya ada beberapa hal yang ingin disampaikan juga oleh rekan kuas hukum yang lain. Ada Mas Bambang Wicoyanto, ada Bang Refri, dan ada Bang Ahmad Yani secara bergantian. Silahkan. Nanti Mas Bambang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan semua, kami hari ini sangat bahagia, sangat senang. Karena paling tidak bukti bahwa pemilu ini curang, itu makin terlihat. Makin kendara, ya. Kecurangannya bermacam-macam, mulai dari pencalonan Gibran, mulai dari soal Bansos, soal IT, dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya, tidak ada bantahan yang signifikan. Bahkan tadi, Prof Yusril menanyakan sesuatu yang saya sampai surprise. Kok Yusril bisa tanya begitu? Gimana kalau seandainya dilanjutkan masa jabatannya, bagaimana dengan Anis dan bagaimana dengan Ganjar? Kok sederhana sekali pertanyaannya. Iya kalau seandainya Anis dan Ganjar masih menjadi kepala daerah dan mau mencalonkan, ya tinggal mundur ya kan? Sesederhana itu. Nah mudah-mudahan pemilu tetap ditegakkan, konstitusionalitasnya. Konstitusionalitasnya, dan MK sekali lagi tidak hanya berkutat pada angka-angka. Kenapa? Karena dari awal kami mengatakan, tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan. Kalau kita mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, itu sama saja kita mengakui kecurangan itu sendiri. Karena itu, kita bergerak pada hal yang jauh lebih substantif. Apa itu? Yaitu pemilu ini curang, pemilu ini melanggar konstitusi, bahkan mengkhianati konstitusi, dan melanggar prinsip langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Terutama kata bebas jujur dan adil. Dan sampai hari ini, yang didalilkan oleh 01 itu belum bisa dibantah. Paling tidak, diantara teman-teman ini, saya yakin tidak ada yang menyanggah bahwa pemilu ini curang. Kecuali ada yang menyanggah, silakan saja. Tetapi saya dan kami semua yakin bahwa pemilu ini curang, dan sampai pada tahap melanggar konstitusi. Itu saja. Silakan Mas Maman. Apa kabar teman-teman? Masih pada puasa ya? Alhamdulillah, sama. Baik, saya mau menyampaikan beberapa hal. Permohonan kami itu, mendalilkan 11 dalil. Saksi, bukan saksi. Ahli dan saksi, dua saksi yang tadi hadir. Alhamdulillah, sudah melunasi dan menggenapi 11 dalil itu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, baru kali ini sebuah permohonan mendatangkan ahli, dan ahli itu adalah ahli yang sangat saintifik. Karena dia mengkonfirmasi perhitungan-perhitungan ekonomi politik untuk masuk dalam perdebatan dan diskors dalam peradilan ini. Ever sebelumnya. Tiga orang saksi yang melatang belakangnya ekonomi itu mengkonfirmasi itu semua. Saya masuk dengan Mas Afi ya. Fit Adrisson. Fit Adrisson menjelaskan bahwa bantuan-bantuan sosial yang dilakukan oleh petahana itu mempunyai pengaruh dalam peningkatan suara. Dan ini ada studinya. Dan beliau melakukan studi khusus untuk ini. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya, yang mencoba mengganggu argumen dan dasar yang mengkonstruksi itu, sebenarnya remeh temeh. Karena dia tidak bisa mendekonstruksi dan mendelegitimasi argumen yang sangat kuat itu. Dan ini bukan khas Indonesia, karena studi ini sudah pernah ditulis dalam jurnal internasional. Dan khusus untuk Indonesia itu dimulai, dilacaknya menurut Mas Afi, menurut Mas Fit ini, itu dari mulai 2005. Jadi pengaruhnya itu. Yang membuat khas hari ini adalah, ada calon wakil presiden yang berasal dari anaknya presiden, sehingga mempengaruhi betul kebijakan politik ekonominya di situ. Dan ini menurut saya, kalau melihat percakapan yang ada dalam ruangan ini, persidangan tadi, itu sesuatu yang menurut saya sangat menarik sekali. Nah, argumen ini juga diperkuat dengan, tadi Mas Heru sudah mengukakan, ahli pertama kami, Mas Bembang Eka, itu menjelaskan betul. Ada kelalaian yang disengaja, begitu putusan MK90 diterbitkan, tidak buru-buru diubah peraturan KPU. Tapi peraturan itu diubah setelah periode pendaftaran itu selesai. Dan itu semuanya artinya, pos faktum. Pelanggaran sudah terjadi, baru ada dasar justifikasi. Dan itu sangat melanggar sekali. Yang ketiga, yang menurut saya menarik, ada azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang dilanggar dan itu terkonfirmasi semua. Teman-teman mungkin masih ingat, tadi itu dijelaskan oleh yang pertama, Mas Bembang Eka, itu ada pertanyaan di KPU Murung. Murung Raya, ketika KPU Provinsi diperintahkan oleh KPU Nasional untuk mengubah persyaratan yang tadinya tidak memenuhi menjadi memenuhi syarat. Dan indikasi seperti ini terkonfirmasi di situ, karena tidak dibantah oleh KPU. Dan itu artinya apa? Penyelenggaraan yang tadi ada azas dan prinsip itu terlanggar. Dan sebenarnya kami mempunyai empat bukti ini, yang merupakan hasil dari kajian teman-teman dan advokasi teman-teman civil society. Ada satu lagi yang kami jadikan bukti itu adalah percakapan dari kepala bagian di KPU yang memerintahkan KPU di NTT untuk melakukan perubahan-perubahan dan menunggu informasi dari salah satu ketua KPU. Begitu juga di Talaut. Di Talaut juga gitu, ada sekretaris provinsi, KPU provinsi, itu melakukan koordinasi dengan sekretaris kabupaten lainnya di Sulawesi Utara. Itu terjadi, jadi itu terkonfirmasi. Jadi yang ketiga sebenarnya, yang tadi ingin dikatakan, prinsip-prinsip penyelenggaran pemilu dan azas pemilu dilanggar itu terkonfirmasi. Nah yang keempat, yang juga sangat menarik, kami menghadirkan mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Beliau mengatakan, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 tahun 2022. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dikatakan, jika ingin melakukan penunjukan penjabat-penjabat, maka itu harus dilakukan dalam bentuk peraturan pemerintah. Dan yang menarik juga, sudah diberitahukan kepada Presiden, kalau proses penunjukan pejabat itu dilakukan tidak tersentralisasi, atau harusnya terdesentralisasi, tapi yang terjadi tersentralisasi. Dan akhirnya, koordinasi antara Presiden dan Kepala Daerah itu terjadi. Dan ada kemudian, yang disebut dengan budaya di ASN itu, penjabat-penjabat yang ditunjuknya itu akan ikut dan loyal pada. Dan itu sebabnya, ada garis antara Presiden, Menteri, Penjabat Daerah, sampai Kepala Desa, itu garisnya itu jadi satu. Garis komandonya terjadi. Nah dari situ semudian, bagian kelima, saya ingin menyimpulkan ada tiga hal. Bansos adalah alat yang mendongkrak perolehan suara, karena orang-orang miskin ini dipakai dan dieksploitasi. Dan itu menggunakan teori yang tadi dikumpulkan oleh Mas Fit. Masyarakat di daerah, melalui Kepala Desa dan macamnya, dikoordinasi juga melalui penjabat-penjabat, itu juga terbukti. Dan yang terakhir, yang belum didiskusikan, ternyata situng itu sebenarnya alat untuk melakukan kontrol terhadap rekap yang manual. Tapi alat ini justru dihancurkan. Jadi sekarang pertanyaannya, rekap supaya tidak terkontrol karena rekap, bukan rekap, hasil rekap manual supaya tidak terkontrol itu karena si rekapnya dihancurkan. Dan teman-teman tadi ada satu pertanyaan menarik, jawaban yang menarik, apa yang bisa dijadikan dasar bahwa C1 yang diperiksa, dan dijadikan dasar rekap manual itu, masih C1 yang bisa dipertanggungjawabkan. Masih C hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata metadatanya itu tidak bisa dilihat. Kalau saya foto teman-teman, saya akan bisa lihat metadatanya ini berasal dari HP saya, pada jam sekian, dan di lokasi mana. Nah C hasil itu, tidak bisa dilacak metadatanya. Jika perhitungan-perhitungan yang tadinya, yang disebut dengan rekap, 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 rekap manual itu sekarang C hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Lebih-lebih ada dalam sistem HP yang diberikan kepada KPPS dan KPL. KPPS dan PPK, yang memuat, yang disebut dengan apa namanya, apps, mobile apps itu, itu ternyata udah diubah. Sehingga kemudian, orang bisa masuk ke situ, melalui, tidak hanya melalui satu device. Dan semuanya itu sebenarnya, ingin menjelaskan kecurangan. Kecempur, kecurangan itu begitu sempurna, paripurna. Kami berharap, mudah-mudahan, permohonan yang didukung oleh ahli yang saintifik ini, bisa menjadi bagian penting, untuk memutus mata rantai kecurangan, dan menghancurkan setiap perilaku curang, yang ingin mendekonstruksi proses demokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melengkapi saja ada dua hal, tadi yang belum sempat terkonfirmasi. Apa yang dikemukakan oleh Mas Bambang, dalam rangka tadi, menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya dalam produk undang-undang, setelah undang-undang itu pipih, itu hirarkinya itu, tapi pemerintah menggunakan produknya termendagri. Dan ini terkonfirmasi juga, tadi apa yang disebut in line, itu dari pusat sampai ke kepala desa, yaitu Presiden, pernah ngumpulkan seluruh kepala desa yang ada, dan maka itu ada dialog tadi, dikutip langsung oleh ahli kami, pada waktu itu, Presiden itu kan menanyakan kepada pendagri, ini terhadap PG-PG ini, berapa lama untuk melakukan evaluasi. Pada waktu itu, kita sama-sama mendengarkan, Pak Mendagri menjawab, ya itu bisa satu bulan, ya tiga bulan atau satu bulan. Pak Jokowi langsung menyatakan, saya akan evaluasi per hari, ya setiap hari bisa di evaluasi. Apa artinya, setiap hari, PG ini, kalau tidak memenuhi, kalau bahasanya Pak Jul tadi, gerak, mimik dan sebagainya, dia bisa di evaluasi, dan bisa diganti. Itulah yang menunjukkan, bahwa ada keterlibatan PG-PG, di seluruh Indonesia ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, tadi juga, apa yang dikemukakan tadi, mengkonfirmasi juga keterangan, juga kita berbagai ahli, baik ahli, tentang kepemiluan, maupun ahli hukum administrasi negara, ini terkompirmasi, apa yang dikemukakan tadi, cacat konstitusional, cacat prosedural itu, terkompirmasi oleh saksi yang kami hadirkan juga, yaitu saudara Patra. Karena dia mengemukakan, apa yang terjadi, di sidang, di KPP. Ya, pepirsa itu tadi, konferensi pers dari pihak pemohon. Tadi kalau kita simak ya, jalannya sidang, mulai pukul 8 hingga pukul setengah satu tadi, bahwa ada yang menariknya. Ada dua hal nih, Bang Margarita yang ingin saya tanyakan. Ada pertanyaan dari pihak terkait, soal saksi ahli, yang kemudian, digital forensik, ahli digital forensik, yang kemudian tidak mengaudit langsung. Sistem si rekap, yang dia katakan, itu seharusnya tidak menjadi alat bantu. Kemudian, satunya lagi, saksi fakta, yang kemudian melampirkan, atau menampilkan screenshot-screenshot, yang ternyata bukan ia screenshot sendiri. Melainkan ia ambil, begitu, dari website-website, ataupun juga kanal-kanal pemilu, begitu. Nah, bagaimana, apakah materi, pembuktian tersebut, bisa diterima di persidangan? Tidak cukup. Yang terakhir, saya mulai dari yang terakhir, ya. Karena dia, bertolak dari data, atau keadaan, yang dia sendiri, tidak yakini kebenaran, dari keadaan, atau fakta itu. Sehingga, bagaimana Anda memberikan nilai sempurna, atas hal yang Anda sendiri, tidak meyakini kebenarnya itu. Jadi, itu tidak memberikan nilai apa-apa, tidak menerangkan apa-apa, dalam persidangan ini, kecuali ada orang yang menjadi saksi. Itu satu. Yang kedua tadi, soal, apa yang pertama tadi itu. Digital forensik, yang tidak mengaudit, secara langsung sistemnya. Nah, itu dia itu. Dia tidak mengaudit, secara langsung. Tapi, dia cuma, mau terjadi sana, mau terjadi sini, mau terjadi sama. Dari publikasi. Dari publikasi-publikasi, baru dengan ilmu pengetahuan, dia menyempurkan, begini, begini, itu juga tidak logis. Karena, kalau Anda misalnya, meneliti sendiri, pada faktanya sendiri, oh, kalau begini akan begini, kalau begini akan begini, kalau begini akan begini, dari sekian jumlah sampel itu, lalu Anda berkesimpulan, akan begini. Konklusinya, itu agak sedikit logis. Tapi, ini kan, semuanya bertolak, dari keadaan yang, mereka sendiri, tidak meyakini, validitas dari keadaan itu. Sehingga, bagaimana, mereka mau, menarik kesimpulan, dan menjudge, bahwa seluruh peristiwa ini, menjadi tidak benar. Oke, kita nanti, masih tetap menantikan ya, bagaimana kemudian, materi yang sudah disampaikan, oleh para saksi ahli ini, apakah nanti akan diterima, oleh hakim MK, seperti apa nanti, jalannya, masih ada beberapa saksi, yang akan hadir, pada pukul 13, pada pukul 1340, di mana nanti, sidang sengketa Pilpres 2024, ini akan dibuka kembali, akan berlangsung kembali, di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih banyak, atas waktunya, Bang Margarito Kami, selaku pengamat hukum tata negara, sehat selalu, Bang Margarito. Dan nantinya, akan Breaking News TV One, masih akan dilanjutkan, oleh rekan kami, Gina Vita, saya Putri Windasari, pamit untuk diri. Terima kasih. Sampai jumpa.